Selamat datang di kuliah online jaringan komputer, kita lanjut ke topik selanjutnya. Di topik ini kita akan bahas tentang local arena network dan di sesi ini kita fokus ke ARP dan addressing. Jadi kita tahu bahwa setiap komputer memiliki ID, ID ini disebut dengan MAC, MAC address dan itu biasanya digunakan di local interface-nya. Beberapa vendor biasanya ditanam di dalam NIC adapternya itu dan biasanya formatnya seperti ini. Jadi ini ditanam di sisi hardware. Tapi beberapa di bidang security, terutama ada beberapa tool yang bisa generate MAC address yang palsu. Tapi itu bisa dikenali, ini kontaknya berbeda. Nah, bagaimana hubungan antara MAC address itu dengan AAP? Jadi masing-masing adapter itu kan kita memiliki address lain tertentu ya, unik ya. Dan setiap komputer juga memiliki MAC address, ya, adapter. Nah, di sini yang kita bisa tentukan. Nah, MAC address sendiri dialokasikan oleh satu organisasi, AAAI ya. Dan nanti si pabrik pembuatan itu membeli sekian alamat dan akan ditanam di hardware-nya. Jadi ya bisa dianalogikan bahwa MAC address itu seperti social security number, kalau di kita itu mungkin sepacem KTP ya. Dan IP address itu adalah alamatnya, alamat dari alamat surat rumah ya. Jadi bisa jadi KTP nomornya itu pindah-pindah karena pindah rumah, tapi alamatnya pindah-pindah ya. Tapi nomor KTP harusnya tetap. Oke, itu yang tentang bagaimana line address itu ya. Sekarang bagaimana kita menentukan interface MAC address ya, sehingga kita akan tahu alamatnya ya. Nah, kita perlu namanya ARP table. Jadi ARP ini address resolution protocol, seingatanya. Itu memberikan satu list daripada si table itu ya. Jadi ketika kita misalkan A mau kirim ke B dan di dalam dia tidak punya list daripada API address-nya si B, maka yang dilakukan adalah si A akan broadcast di ARP query seperti ini ya. Maka dia akan dapatkan kirim dengan alamat ini, FFF semua ini. Artinya itu semua node akan menerima query tersebut, ARP query ini. dia akan mengirim balasan ke si A. Maka si B yang memang satu network itu akan kirim ke si A bahwa ini alamat IP address saya, sorry, dengan MAC address saya. Dari situ si A akan tahu, oh MAC address-nya yang saya mau cari sudah ketemu. Sehingga dia simpan dalam ARP table-nya dan langsung bisa dipakai. Nah, kalau di Windows itu kita bisa cek ARP table kita dengan masukkan ke common form, ARP minus A ya. Maka kita akan bisa lihat physical address-nya di situ, alamat sekian-sekian, dengan MAC address seperti ini. Ada yang tipenya dinamis, ada juga tipenya yang statik ya. Jadi tergantung dari interface-nya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita isu, bukan isu, ini kasus kalau ada routing ke line yang berbeda ya. Sebagai contoh, misalkan kita send datagram dari A ke B melalui satu router, A dan B itu terbisa dalam satu jaringan ya, LAN, B beda. Oke, di sini asumsinya bahwa A itu tahu IP address-nya dan A juga tahu IP address dari routernya ya. Jadi routernya A tahu, meka address-nya tahu nggak? A itu nggak tahu. Ya, itu makanya kita akan coba lihat. Pertama, kita tahu bahwa A akan create IP datagram dengan source-nya dia. Design-nya seperti ini ya. Kemudian dia masuk ke frame. Jadi frame ini untuk ke link layer-nya. Jadi akan dibucus lagi dengan meka address daripada link layer ter sendiri. Oke, dari situ nanti masuk ke router dari IP address ethernet sama physical. dia akan kirim dan dia akan ekstrak yang isi bawahnya aslinya. Jadi yang frame-nya tadi dibuang. Dengan IP source-nya sama destination-nya. Nah, ini akan di-forward ke network ketujuannya si B sana. Karena dia punya informasi di routernya sini ya. Maka dia bungkus dengan frame-nya si routernya. Jadi tujuannya ke sini dan ke sana. Oke, setelah itu dia akan kirim ke sesuai dengan table yang dia punya di ARP itu. Maka dia akan dapatkan sesuai dengan dari addressing itu ya. Jadi seperti itu. Nah, mengenai format data ini saya kasih contoh. Jadi ini adalah di Wysack. Paket Wysack untuk SNIP network. Nah, di sini ada ARP bagaimana dia melakukan request broadcast. Jadi paket yang dia kirim seperti ini broadcast-nya. Sendernya apa. Kemudian target ininya apa. Dan dia juga dibungkus oleh frame. Ethernet. Ini ethernet-nya. Ya, destination-nya. Sources-nya. Kemudian ini juga frame-nya. Nah, ini yang ini ya. Nah, selain itu juga ada yang universal. Nah, dia ada balikannya. Ada balikannya ini ya. Replay-nya dia di broadcast. Jadi dia di replay. Nah, dia dapatkan bahwa dia alamatnya address-nya dikasih. Oke, di sini juga kita bisa tahu request address-nya. Ini balikan-balikan. Oh, sorry. Ini request. Ini replay-nya. Ini request lagi. Dari ini ya. Dari Dell sekian-sekian. Sources-nya ya. Kemudian ada replay lagi dari sini. Jadi istilahnya itu kalau kita lihat di sini. Di informasi Wys ini. Dia mau nanya sebetul IP address-nya berapa ya. Nah, jadi dia semua itu di sini dia tahu IP address. Dan, tapi nggak tahu MAC-nya ya. Nanti dia dapat replay di sini bahwa dia yang punya IP address-nya. Maka dia kasih MAC-nya ya. Jadi kita tahu sendernya ini. Jadi ini mempunyai MAC. Setelah itu, ya kalau misalkan nanya lagi. Sekarang di Dell-nya nanya nih ya. Siapa yang memiliki IP address 10.10.12. Ya. Dari podcast ya. Nanya ke sana. Ke yang ke 0.01 ya. Itu akan dapat balikan seperti ini ya. Jadi ini akan melengkapi table dari ARP tersebut. Oke, itu adalah segilas tentang ARP ya. Jadi nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya. Apa ini akan life-nya cuma kalau misalkan nanya.